halo halo assalamualaikum indonesia hi everyone welcome back to my channel ketemu lagi dengan saya tiangat teman gimana kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam kebaikan amin namun amin kalian sudah pada makan malam saya belum hari ini saya ingin berbagi beberapa tips bagaimana cara merawat gigi supaya tidak kuning tapi sebelumnya temenin saya saya makan dulu saya tadi beli nih sandwich sama susu coklat ini low-calorie saya tidak sedang diet tapi memang lagi lagi kepingin minum coklat nih oke saya makan dulu udah cuci tangan tadi kalian mau ini saya belinya apa tadi tuna sandwich tuna ikan tuna ikan tahu ikan tuna ikan ini apa tongkol anak Ani tongkol ih ih lihat enggak Hai ini nyampuk sekali rotinya ini Hai silakan hai 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 asin mayonisnya asin banget kasih saya kasih tips cara makan supaya lipsticknya tidak gampang habis tidak gampang hilang begini cara makannya misalnya tidak hilang masak Allah asin banget coba deh asin sumpah masak 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 tapi rotinya empuk empuk banget tadi aku lupa minta sedotan sama orangnya jadinya begini coba silahkan oke sahabatku kita fokus langsung ke poinnya bagaimana cara merawat gigi supaya tidak gampang kuning atau bagaimana caranya supaya giginya menjaga gigi supaya tidak kuning disini yang harus pertama yang harus kalian lakukan adalah jangan minum kopi atau nasi atau apapun itu dalam keadaan panas artinya setelah kopi dihidangkan di hadapan anda atau nasi atau kuah atau bakso atau apapun sesuatu yang panas-panas jangan langsung dimaksin atau apapun itu dalam keadaan panas artinya setelah kopi dihidangkan di hadapan anda atau nasi atau kuah atau bakso atau apapun sesuatu yang panas-panas jangan langsung dimakan diamkan dan diamkan dulu minimal 2-3 menit baru kalian santap yang kedua adalah biasakan setelah minum kopi minum teh atau makan makanan panas atau makan apapun itu biasakan minum atau kumur lah menggunakan air putih ya jadi minum setelah makan biasakan minum setekuk dua tekuk air putih atau kalau misal berutnya kekenyangan tidak kuat nampung setidak-tidaknya kumur lah supaya apa namanya bercak atau warna dari kopi dari makanan yang kita makan tadi atau dari teh dan lain sebagainya itu tidak melekat di gigi dan yang ketiga adalah biasakan menggosok gigi 2 atau 3 kali sehari jadi 1 kali 24 jam itu minimal 2 atau 3 kali jadi kalau sudah terbiasa akan risih kalau kita tidak gosok gigi jadi bangun tidur kita harus gosok gigi mungkin makan siang atau pas mau keluar siang atau pas mandi siang kita gosok gigi dan mau tidur kita juga harus gosok gigi jadi kebersihan terjaga nanti kalau sudah pola hidupnya sudah terbiasa kayak gitu kita tidak akan tidur sebelum gosok gigi kalau sudah dibiasakan seperti itu dan yang keempat adalah mulai hari ini mulai sekarang setelah kalian melihat video ini minimal 2 kali dalam seminggu itu harus gosok gigi dengan garam caranya ini sikat gigi celupkan kepada air bersih ya kan yang mau dipakai buat kumur itu setelah itu ambil garam sedikit taruh di telapak tangan kalian entah itu garam dapur atau garam krosok atau garam garam baru grass dari tambak pun tidak apa-apa sikat gigi basah tempelkan di garam tadi kalau garamnya sudah nempel di buru sikat tambahkan apa namanya odol atau pasta gigi bagaimana biasanya kalian pakai lalu sikat agak sedikit lama setidak-tidaknya sikat hingga kurang lebih satu menit atau sikat setidak-tidaknya 60 detik lalu diamkan satu menit baru dikumur-kumur itu biasakan seminggu dua kali sudah terbiasa seperti itu insyaallah giginya gak gampang kuning oke sahabatku jadi kita harus take care kita harus menjaga diri kita sendiri bukan hanya wajahnya saja bukan hanya pakaiannya saja tapi dalam mulut juga harus dijaga kebersihannya kalau giginya putih bersih senyum pun pede ya kan oke sahabatku tadi relatif dari saya semoga bermanfaat hanya satu kuncinya jangan males please jangan males karena kalau kamu males sekarang nanti kamu akan menyesal di kemudian hari selamat menikmati